Intro Oke coy, balik lagi sama saya, saya Yan di video Grotopia So di video kali ini saya bakalan ngasih rekomendasi farmable ya Karena dikit lagi ini valentine day coy ya Pasti kalian butuh gems ya Daripada kalian beli gems, eh terserah kalian lah Kalian mau beli gems atau gak farming aja Ya saya saranin farming aja coy ya Lebih menghemat WL kalian ya daripada kalian beli gems ya Kalau di valentine kalian beli gems harganya bakalan naik coy ya Mending kalian farming aja coy Dan kalian break dan kalian jual gemsnya coy ya Pada hari valentine day Karena valentine day kalian pasti nge-gacha boy ya Buang-buang gems coy ya Dah, langsung aja ke nomor 4 ya Di nomor 4 adalah fistank coy ya Fistank dengan harga C70 per WLS Dan crush blocknya adalah 3 kali hit doang coy ya Dan fistank ini gamesnya gak terlalu banyak ya Karena dia harganya sangat-sangat murah coy ya 200 per 2,5 ya coy ya Seatnya itu Kalau kalian mau beli block fistank 200 per WL itu Jangan coy ya Kalian beli aja 300 atau gak 250 per WL coy ya Oke, masuk ke nomor 3 yaitu Papers ya, Papers Harganya 65-65 per WLS itu seatnya coy Ya, Papers ini sangat rekomendasi juga Banyak juga yang digunakan untuk ngejual gems juga coy ya Karena sama aja dengan fistank Crush blocknya adalah 3 kali break doang coy ya Papers itu gemsnya agak lebih 5 gems kayaknya coy ya Daripada fistank coy ya Karena beda seatnya juga hampir sama coy ya Mending saya sarankan kalian beli paper aja coy ya Daripada fistank 70 per 1 Kalau paper 60-65 per WL coy ya Oke, langsung aja masuk ke nomor 3 Eh ya, nomor 2 coy Salah ya Langsung kita masuk ke nomor 2 adalah Lesser grid coy ya Dengan harga 37 per WLS ya Itu seatnya coy Dan Crush block Lesser grid itu adalah 4 kali break coy ya Gemsnya lebih banyak 2 kali lipat coy ya Dari fistank coy Nah Dia pasti Kalau Salah ngomong saya Ya, kalau Lesser grid itu dia Gemsnya 2 kali lipat daripada fistank dengan paper coy ya Dan cuma 4 hit Itu saya paling rekomendasi banget coy ya Lesser grid ya Oke, langsung masuk ke nomor 1 ya coy ya Nomor 1 adalah Chandelier coy Dengan harga 24 Per WLS seatnya coy ya Dan crush chandelier adalah 6 kali Brick coy ya 6 kali pukulan baru pecah blocknya coy ya Ya, nomor 1 chandelier kenapa? Karena dia Gemsnya juga lebih banyak sedikit Dibanding Lesser grid coy ya Paling saya rekomendasi adalah Lesser grid coy ya Bagi kalian yang gak mau Harga Farmable nya terlalu mahal Kalian mending ambil Lesser grid aja Daripada chandelier coy ya Chandelier 6 kali hit Kemudian Lesser grid itu cuma 4 kali hit Gemsnya Cuma beda sedikit oleh chandelier coy ya Jadi saya saranin kalian beli Seednya Sekitaran 1500 aja Kalian farming terus itu ya Kalau Full work itu Apa namanya Lesser grid sheet Full work itu Kalian bisa mendapatkan 12 ribu gems ya Boyah Harvest coy Itu baru harvest doang Belum ngebrick Oke deh Jadi segini aja video saya Jangan lupa like, comment, and subscribe Cuy Nanti tunggu video saya selanjutnya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax